Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Kita beralih ke informasi lainnya Sebuah kontainer terlepas dan terjatuh di persimpangan exit tol Geyamsari Kota Semarang dan menghancurkan sebuah taman Sopir truk yang mencoba kabur berhasil ditangkap bertugas Kapolsek Geyamsari AKP Hengke Prasetyo mengatakan truk trailer Nissan yang diketahui bernomor polisi L9967UU milik PT Binabaru Malanti, Surabaya melaju dari arah timur hendak masuk gerbang tol Geyamsari Karena diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan menikung trailer tidak kuat menahan beban muatan hingga pengunci kontainer patah dan terlepas dari trailer Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap sopir truk Abdul Aziz dan berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Pesemarang sebab sang sopir diduga dalam pengaruh minuman keras saat mengemudikan truk trailer ini yang dari timur mau menuju ke utara dengan kecepatan tidak jelas dan di traffic light kecepatannya sudah terlalu tinggi jadi pas pada waktu menemukan ke tangan akibatnya ini lepas, patah karena terlalu kencang setelah patah sopir marikan diri akan diamankan oleh anggota dikejar, bisa diamankan sementara itu Abdul Aziz mengaku dari perhutani meranggen membawa muatan drum untuk dibawa ke pelabuhan Tanjung Emas Semarang karena terlalu kencang saat tiba di lokasi kejadian truk yang dikemudikannya oleng hingga kontainer muatannya lepas dan terguling dari mana ke mana mau ke pelabuhan dari perhutani 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 tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini sopir truk Abdul Aziz mengaku bahwa dirinya kenek yang mengantikan sopir utama yang sedang tidak ada dia juga mengaku sempat menenggak sedikit miras Prayode Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah